Intro Anda ini sangat meresahkan Anggota kami pun sudah melaporkan bahwa Ini Kelakuan anda ini bisa membahayakan ini Ramal saya dong Ramal ini beneran saya Tau kok kita doang berdua 2023 Kan siomacan Tahun ini 2023 Kamu udah was-was Hah maksudnya Iya Karena kamu harus mewujudkan impian Istri kamu yang kamu janjiin dari Berapa tahun lalu Tahun ini ditagi Tahun ini ditagi? Dan udah mulai ditagi Wah saya pikir dia udah lupa Masih nabung lagi nih gua Oh begitu ya? Oke untuk kesehatan Bagaimana kesehatan Gampang masuk angin pegel-pegel Siapa? Siapa? Enggak sumpah gue Bukan parkir bukan bapak Oh kira gua Memang komandan nanya-nanya ya? Kan dia penipu komandan Enggak saya cuma menggali aja Jangan percaya sama dia Dia bilang patent bubar Ini kumpul Iya kayak pernah begini ya? Iya Tiga macan satu kambing Gak bisa Kan gak bisa Kalau macan ketemu macan Berantem Sebenernya macan emak akur Kambingnya nih gitu Justru kita bertiga diskusi Apa nih yang mau makan kambingnya Tapi kalo ngeliat Muka kalian satu-satu Kayaknya mau bikin project Yang sama lagi Tapi personinya beda Yang gak diajak siapa ya? Wah Belum ada kepikiran tuh Statement anda barusan Bikin kita jadi agar rendang ya? Iya Iya Padahal diri Kaga ada rencana loh Anda berusaha mengadu dompet kita ya? Iya Iya ada dompet Intinya jangan dipercaya kawan Iya iya Saya juga gak percaya Saya liat ya Biasanya peramal itu ada spesial Spesiality Iya spesialisasinya Kalau anda bisa meramal apa? Atau ada spesialisasinya Garis tangan Tarot Atau penerawangan Tanda tangan bisa? Bisa Dari wajah Nah sih ada tanda nih Tanda lahir Bukan Bukan tanda di tangan Gue juga ada Tanda tangan Terus tarot Tarot Udah tarot aja silahkan Tarot Tarot Tawa mulu nih orang Jadi garis tangan coba garis tangan Tangan kanan apa? Tangan kiri Kiri Tangan kanan aja Soalnya kepercayaan nih Wah Udah udah Oke Jangan geleng-geleng dong Jangan geleng-geleng dong orang Apa yang anda lihat? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Apa? iya dong, iya dong, karena temperamen iya, nggak bisa cocok ke kalian saya kesatria obat penurunan panas temperamen kalau itu dari garis tangan, sekarang dari wajah wajah ya? wajah saya baca kamu kamu harus ada yang puk-puk orangnya puk-puk? iya, harus ada yang manjain iya, emang dia kalau makan disuapin mulu pak? iya, bener petai aja minta dibukain iya bener terus, kalau misalnya dia punya masalah itu kalau semua temen-temen yang tiga ini tau kamu langsung hopeless, langsung pesimis gitu jadi minimal kayak komandannya yang harus ngasih tau, nasihatin, baru kamu dengar kalau dua temen yang nasihatin kamu nggak mau jadi dia nggak percaya makin kacau ngapain ngapain kacau lu nggak kenapa kacau tiba-tiba kenapa kacau kenapa kacang kenapa kacang wainat kacang coklat tapi sekarang saya mau nanya anda ini kan peramal ya kan anda bisa membaca sesuatu yang tidak bisa dibaca sama orang lain kalau misalnya hasil ramalan anda salah berarti anda mau kalau misalnya dicap, ah pembohong nih, pengipu gitu ramalan salah atau tidak itu bukan tergantung saya bergantung siapa? orang bergantung kalian oh bagaimana bersikap tapi anda bisa memperkirakan apa yang akan terjadi sama anda? bisa bisa gimana ceritanya orang anda nikahin istri anda gara-gara firasat? wah itu bawa lagu marcel bukan dia punya firasat lalu apa yang terjadi sama wanita-wanita sebelum istri anda? oh saya nggak pernah mengatakan mereka akan menikah dengan saya pembaru yang ini iya anda tidak jadi sama yang sebelumnya bukan karena firasat kan? tapi karena bisa membaca karakter kok firasat? ya masih nyembah firasat karena kamu bisa anda bisa membaca karakter wanita-wanita sebelum istri anda, betul? iya anda bisa tahu wanita itu bohong atau tidak? iya yang pasti saya bisa tahu kenapa? dia curhatnya sama saya anda tidak ada apa-apaannya kita juga bisa meramal, dari dulu kita bisa meramal kalau di speaker kita udah bunyi tat 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 wah ada telepon nih pasti ada telepon iya tekenet 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 pasti ada telepon kalau di kuku kita ada putih-putihnya berarti ada yang suka nih ada yang suka kita juga bisa ngeramal kalau kita pulang malam dikit nih Bini bakal marah nih ya pasti marah kejadian itu bukan ramalan tapi emang kebiasaan tapi tapi saya mau kasih penjelasan yang jelas yang kalian tuduhkan kepada saya tentang ramalan online itu bukan saya semua orang pakai foto anda di sana foto anda? kalian kan polisi ya harusnya bekerja sesuai ke voksi kalian kalian harusnya menyelidiki dulu foto saya bisa dipanjang dimana saja loh maksud anda? kalau mau gertak tuh kena dong ht lu silinder astaga ini orang emang anda mulai bisa meramal itu di usia berapa? 14 tahun 14 tahun 14 tahun tapi tujuan anda menjadikan ini sebagai sebuah profesi itu sebenarnya niat awalnya gimana? emang emang mencari ladang cuan yang bisa niat tau niatnya membantu orang saya gak nyaman kalau saya gak membaca apa yang saya ada di pikiran saya itu saya sakit jadi kadang kalau orang gak ada yang mau dibacain saya bacain aja tanpa diminta sekalipun disamping budget yang besar juga apakah benar kalau peramal-peramal itu juga digunakan untuk bisnis misalkan tempat ini bagus atau tidak saya jadi konsultan perusahaan saya retainer juga dan bahkan ada beberapa klien saya yang dia mau keluar rumah itu di hari apa aja hmm ha? iya anda bisa tau sedikit dari itu? heeeeyy aduh anda udah bukan silinder lagi anda kicer pak hahaha sir berkosul ya tapi saya saya ingin bertanya kalau misalnya klien-klien anda yang urusan ramal-meramal ini adalah ya ya sebutlah orang-orang yang besar gitu ya kalau misalnya saya udah bayar anda besar anda meramal saya tentang usaha saya saya udah jalanin semua tapi ramalan anda tidak terjadi uangnya akan balik saya membuat kosul perjanjian apabila prediksi yang saya buat contoh kamu tahun ini bagusnya usaha menjual pakaian oke ternyata kamu jalani dan itu tidak berjalan dengan baik terima kasih 500% dari budget kamu per jam konsultasi ke saya saya ganti oh jangan sejam 1 juta enggak saya sejamnya 150 juta sejam 150 juta per 3 pertanyaan 1 3 pertanyaan 150 juta enggak kalau diganti 500 kali apa hujan hujan dong gimana sih nih supaya hujan berhenti berhenti dong hujan 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 tolong dong jangan hujan dong aku takut rambut aku jatuh oh remot oh remot oh remot si ayu gini ketawa sepi bantu dong temennya lagi berusaha berhenti hujannya berhenti keren bahara 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 maksudnya apa Oh basho